Intro Penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat yakni Lesti Kejora kini tengah menjadi topik hangat Pasalnya berhembus kabar bahwa Lesti Kejora melahirkan pada hari Minggu 26 Desember 2021 malam Hal tersebut menjadi gaduh di berbagai laman media sosial usai video yang diunggah menunjukkan Lesti Kejora terbaring di rumah sakit Tak sampai di situ, kabar Lesti melahirkan itu mencuat usai seorang dokter mengungkap kondisi sang penyanyi Pada tanggal 23 saya dihubungi oleh Ibu Lesti, ada ngeflek kayak nyasih kecapean, hujar dokter yang diketahui bernama Puspa Tak hanya itu, dokter Puspa juga mengaku kaget lantaran Lesti merasakan kontradiksi dan keluar flek pada usia kandungannya 34 minggu Kondisi bayi saat masuk ke rumah sakit 34 minggu Perkiraan beratnya 2,2 kg, hujar dokter Puspa Dokter Puspa juga mengatakan bahwa wajah Dewa Lesti melahirkan di prediksi pada akhir Januari atau awal Februari Karena sebenarnya dugaan lahirnya masih lama, seharusnya masih akhir Januari atau awal Februari Karena masih lama juga, takutnya jadi prematur, makanya kita inapkan dulu tuturnya Setelah diperiksa CTG, observasi pendarahan, observasi jantung Janin Setelah diobservasi, kontradiksinya banyak Terus dokter Nana mengintruksikan untuk dirawat aja untuk diobservasi tutur dokter Puspa Namun, karena melihat kondisi istri Aris Kibilar itu dokter mengatakan bahwa akan mengambil tindakan untuk Lesti Lantas, dokter yang akan membantu Lesti kejoram leherkan itu meminta doa kepada para netizen Kondisi tersebut membuat Aris Kibilar panik melihat sang istri harus menahan rasa sakit Usut punya usut, Lesti kejoram sempat mendapati dirinya mengeluarkan flek Akibat terlalu padatnya jadwal untuk mengisi acara Paginya, Dede ngeflek terus akhirnya konsultasi ke dokter Harus langsung dibawa ke ruang bersalin Tapi sebelum itu, Dede ketek oca Dulu nyanyi ujar Lesti Aris Kibilar yang berada di samping Lesti juga langsung menceramahi sang istri tercintanya itu